Pemirsa mengawali informasi kita yang pertama, akibat konseleting listrik, sebuah bangunan paut Ludes terbakar. Sebuah sekolah pendidikan anak usia dini atau paut yang berada di kawasan padat pemukiman di Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Ludes terbakar minggu sore kemarin. Diduga api berasal konseleting listrik mesin pemba air yang mengenai tumpukan buku. Api dengan cepat melahap seisi bangunan gedung sekolah paut di Kelurahan Jenggot, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Api sempat membuat panik warga sekitar karena posisi sekolah berada di pemukiman padat penduduk. Beruntung dua unit pemadam kebakaran dari Pemkot Pekalongan dapat melakukan pemadaman setelah 20 menit. Dari sejumlah saksi di lokasi, api pertama kali muncul akibat konseleting listrik di bagian mesin pompa air. Selanjutnya percikan api mengenai tumpukan buku dan merembet ke bagian gedung sekolah. Sementara Sumadi saksi mata di lapangan mengatakan, bahwa itu berawal dari kabel yang meluarkan api, kemudian mengenai sampah yang ada di sebelah gedung, sehingga menimbulkan percikan api. Dari saksi mata, Pak Dut dari penjaga paut dari kesekolahan, ini katanya dia lihat percikan api dari stiker sanyo, sanyo pompa air, terus percikan api itu mengenai tumpukan buku dan segala macam. Terus saja proses pemadamannya gimana? Proses pemadam kurang lebih dari 10-15 menit tadi sudah kita kuasai, dan ini kita lakukan pedinginan. Ini yang terbakar apa ini? Paut, setelah paut. Ini berarti berapa persen ini kerusakan? Kurang lebih 70 persen. Untuk truk dampak sendiri, berapa yang ditutupkan? Armada dampak kita menutupkan dua unit, tapi ini kita sudah habis 9.000 liter, ini kita sedang isi lagi. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran mencapai ratusan juta rupiah. Saya Ifro Bani, Botik TV, melaporkan. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!